Halo guys, hari ini excited banget karena kami mau pindah ke pulau lain lagi yaitu Nusa Penidah. Jadi dari tempat kami nginap di Nusa Lembongan, ini naik pick up ke arah Jembatan Kuning. Kami charter pick upnya harganya Rp 150.000 guys. Kalau pegang tuapur di motor, nampak manaku, manaku sasa ngekoto. Oke guys, saat tiba di Jembatan Kuning, saya langsung menuju ke konter tiket untuk membayar speedboot yang sudah kami booking semalam melalui staff hotel. Nah, ini dia Jembatan Kuning yang menjadi salah satu ikon paling terkenal di Nusa Lembongan, juga Nusa Ceningan. Beri kita charter botnya Rp 300.000 buat ke Nusa Penidah. Kalau public bot Rp 50.000 per orang, jadi kalau ini ikungannya berarti Rp 75.000 per orang guys. Berjati. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih. Makasih. Semoga, nanti kesalahan bukannya bisa rapai kembali ya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jalan kembali guys. Dari Jembatan Kuning Nusa Lembongan ke Nusa Penidah itu memakan waktu kurang lebih 15 menitan. Dan nantinya kami akan turun di Pelabuhan Toyapakeh. Jalan kembali guys. 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 selamat menikmati walaupun ini bukan kali pertama kami ke Nusa Penidah tapi rasanya tetap happy dan super excited tiap kali ngetrip ke pulau-pulau cantik dari atas speedboot sisi-sisi Nusa Penidah sudah mulai kelihatan nih guys Oh iya just info semalam saya sudah booking mobil untuk jemput di pelabuhan Toya Pakeh menuju ke resort tempat kaming inap melalui staffnya dengan biaya 100 ribuan untuk sekali jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di pelabuhan Toya Pakeh Nusa Penidah dan gak sabar buat langsung menuju ke resortnya guys selamat menikmati 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 selamat menikmati